Setelah sekian lama kita dibikin yakin kalau Elizabeth itu cuma karakter goblok-goblokan doang, ternyata dibongkar kalau dia seorang karakter penting. Titik dimana kita udah gak peduli dengan dia itu siapa itu lho. Itu menurutku yang agak jarang kita temukan di seri lain. Okranasai minasan, selamat datang di Sanda Speak. Jadi kali ini aku tuh pengen ngebahas karakter yang di setiap videoku, semua videoku tuh biasanya selalu muncul di bagian kanan layar kalian gitu ya. Si Elizabeth, Elizabeth-nya Gintama yang seakan-akan tuh cuma kayak jadi maskot gitu, jadi peliharaan, jadi orang tolol bersama dengan Katsura. Tapi buat yang sudah ngikutin Gintama, kalian tahu betul bahwa ada dua art gitu ya, ada dua cerita dibalik sosok Amanto berkosplay bebek putih ini. Dan menurutku penggambaran sosok Elizabeth gitu ya, mungkin selama ini kita ketawa-ketawa doang gitu ngeliat dia. Kita mungkin juga terkejut ketika di-reveal siapa identitasnya dia. Tapi kita kurang secara dalam tuh mengapresiasi bagaimana tipuan, jebakan untuk karakter Elizabeth selama ratusan chapter, ratusan episode Gintama dibikin sama si Gorilla, itu berhasil mengecoh kita mati-matian. Dan menurutku ini one of a kind gitu ya. Agak jarang aku temukan di seri-seri lain tipuan yang seperti ini. Mari langsung kita bahas aja karakter yang muncul di kanan bawah video kalian. Tulisannya silahkan di-like, share, share kalau ini kaya bahasan kali ini. Jangan lupa di-follow Instagram, 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 Youtube, Jangan lupa untuk aku, Gintama, Nia. Mari kita semua lagi mendapat, tapi ingat, jangan sampai siapa yang berdebat, cukup berbanyakan sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Entah bego, entah jenius sebenernya Cara penggambaran karakter dari Elizabeth ini Karena lagi-lagi sama kayak kemarin aku bahas Utsuro gitu ya Kita coba studi banding dulu ke seri lain Biasanya karakter yang ada twist gitu ya Yang ada kejutan, ada tipuan Itu tipikalnya dua Misal kayak si historianya AOT Dimana kita pikir ini karakter tuh bukan siapa-siapa gitu ya Bukan karakter penting Cuma karakter pendamping aja Tapi kemudian di reveal ternyata seorang sosok penting dalam cerita Ternyata punya pengaruh yang sangat besar dalam plot perjalanan cerita di Attack on Titan Ini sering kali kita akan temukan karakter-karakter seperti ini Dalam banyak sekali cerita gitu ya Awalnya kita pikir dia bukan siapa-siapa Tapi ternyata diungkap dia seorang karakter penting Itu ciri khas yang pertama Ciri khas yang kedua itu kalau kalian nonton Fairy Tail Kalian tahu yang namanya Doran Bolt Doran Bolt itu kita pikir seorang karakter jahat Yang menyamar jadi baik Tapi dasarnya emang baik Dia itu kan diceritakan awalnya anggota Dewan Sihir Kemudian dalam salah satu arc dia diceritakan memata-matai Fairy Tail Tapi di reveal kemudian dalam perjalanan ceritanya Ternyata dia itu memang sebenarnya sejatinya anggota Fairy Tail Ini juga beberapa seri kita akan temukan twist yang seperti ini Tapi Elizabeth itu beda Elizabeth itu tipuannya brengsek menurutku Karena si Elizabeth ini diperlihatkan awalnya kayak memang bener-bener bukan siapa-siapa Cuma sekedar karakter komedi gitu ya Badut doang gitu lah bersama dengan si Zura Ketika kemudian mau di reveal siapa dia tipis-tipis Jawabannya itu selalu ambigu Jawabannya itu selalu bercanda Kita selalu berpikir Yang ada di balik kostum bebek putih itu Cuma sekedar om-om dengan kaki berbulu Dan seringkali jadi jimik gitu kan Untuk munculin direkturnya Gintama Dan yaudah Si Elizabeth ini sebatas maskot doang gitu loh Jadi aku nggak ngerti dengan kalian ya Cuma kalau aku Aku tuh ada di titik dimana Awalnya aku penasaran Siapa Elizabeth ini Di balik Elizabeth itu ada siapa Tapi karena jawabannya itu selalu ngaco Aku sampai di titik dimana Yaudah lah bodoh amat nih karakter siapa gitu lah Nggak peduli Kita nggak peduli dia siapa gitu loh Kita dibodohi untuk percaya bahwa itulah Sosok Elizabeth sebenarnya Titik dimana kita udah nggak peduli dengan dia itu siapa itu loh Itu menurutku yang agak jarang kita temukan di seri lain Tapi tiba-tiba Setelah dua ratusan episode Berapa ratus chapter gitu ya Gintama tuh ceritanya berjalan Kita para pembaca penonton fans itu dibikin punya proyeksi seperti itu Ujuk-ujuk di Ark Renho Dibongkar Ternyata Elizabeth itu punya nama asli Eren Ya bukan Eren Dieger gitu ya Bukan sih Mamang Jamet itu Bukan Tapi Eren Seorang mata-mata dari ras Renho Yang menyusut ke bumi Untuk membantu planetnya dia Membantu rasnya dia Mengambil alih planet bumi Dan diceritakan bahwa Rasnya ini gitu ya Ras-ras bebek putih semua ini Itu adalah tentara bayaran Mereka mercenary setingkat Atau dibawah lah ya Dibawahnya Yato, Shinra, sama Dakini Setelah sekian lama kita dibikin yakin Kalau Elizabeth itu cuman karakter goblok-goblokan doang Ternyata dibongkar Kalau dia seorang karakter penting Punya identitas Punya jati diri yang luar biasa Berat Dalam Begitu cerita berjalan Kalau lupa rewatch sendiri Atau belum nonton Ya nonton sendiri aja Pokoknya cerita berjalan Tiba-tiba di reveal di akhir arc itu Bahwa ternyata Si Aaron ini Elizabeth Aaron Itu ternyata cuman Elizabeth di hari Senin Nah untuk hari Selasa Rabu Kemis Jumat Sabtu Minggu Masih tanda tanya Ternyata Elizabeth-nya ada dua Nah Elizabeth yang satunya Yang bukan Aaron ini Kembali menjadi tanda tanya Kembalilah kita Dengan pikiran Dengan image Oh yaudah Elizabeth di hari Selasa Sampai Minggu Adalah karakter goblok-goblokan lagi Bersama dengan Zura Dia peliharanya Zura Dia maskotnya Zura Dia asistennya Zura Tangan kanannya Zura Udah Kita selalu mikir seperti itu Cerita terus berjalan segala macem Penampilannya sempet berubah Di movie kedua gitu kan Dia berotot sangar gitu Yaudah kita mungkin gak berpikir Lebih jauh tentang siapa Sosok Elizabeth ini Tiba-tiba Hampir di final arc Kita diberi kejutan lagi Kalau ternyata Elizabeth Itu adalah salah satu pangeran Dari kerajaan Okoku Ternyata Sosok dibalik Elizabeth itu Kakaknya Laksamanasi Jaku Dan pangeran Hattah Ternyata Sosok dibalik kostum bebek putih itu Seorang pangeran legendaris Bernama Dragonia Yang cinkona itu Gede menjalar sampai kemana-mana Dan karena saking gedenya cinkona dia Dia kecelakaan jatuh Amnesia Dan dia malah ditawan Bukan ditawan gitu lah Dikerubungi Oleh sekumpulan makhluk-makhluk aneh Dan ujung-ujungnya Dia fusion Dengan makhluk asli yang wujudnya Berkostum bebek putih Itu satu hal yang pengen aku sadarkan ke kalian gitu ya Maksudnya Mungkin tanpa kita sadari Karakterisasi Elizabeth Dengan semua tipu muslihatnya Si Sorachi Hideaki gitu ya Dengan semua jebakan-jebakan Dan pelintiran-pelintiran pikiran itu semua Itu bener-bener luar biasa Itu one of a kind Cuman bikin tamar Rasaku yang bisa memberikan jawaban seperti itu Dan di WTW aku tambahan terakhir tuh Kita kan selalu mikir bahwa Konsep Elizabeth yang gak bicara sama sekali Dia berkomunikasi dengan papan pelakat gitu ya Ternyata itu bisa dipelintir lagi Jadi sebuah konsep yang membahayakan Di Ark Renho Kalau kalian ingat Waktu pasukan Renho nya itu menginvasi gitu ya Awal-awal Mereka ngirim benih awan Yang bikin hujan ke atas planet bumi Disitu manusia bumi Yang kena air hujannya ketetesan gitu Meskipun dikit doang Berubah jadi bebek mukanya gitu Gak bisa ngomong Bicaranya pake pelakat Lagi-lagi itu satu ide Yang kita pikir selama ini ya Cuman ketawa-ketawa doang gitu ya Bercanda-bercanda doang Gak penting gitu kita rasa Tapi begitu masuk di Ark itu Ternyata bisa ditwis Jadi sebuah elemen cerita yang mengancam Jadi elemen cerita yang menegangkan Aku tuh sering kali bertanya gitu ya Semua yang sudah diplan Sudah direncanakan sama si Gorilla itu Sama Sorachi Hidaki Sensei Apakah memang dari awal Sudah beliau niatkan Atau saya ingin jalan cerita Beliau improve sendiri Karena banyak kejutan Banyak lawakan Dan banyak penulisan karakter-karakternya Itu yang menurutku brilian Karena ini Gintama Agak susah ditemukan Di seri-seri lain Itu aja Untuk kali ini Silahkan lihat videonya Kalau aku menikmati bahasan kalian Jangan lupa komentar Jangan lupa komentar kalian Dan terakhir Jangan lupa follow instagram Sondespeak Dan subscribe Buat kalian yang nikmati Banyak konten anime Dan manga Dari channel Sondespeak Karena anime dan manga Itu yang aku suka Dan kalian suka So, see you guys in the next video Itarashaymenasan